Alhamdulillah Bahasa bahas diri kita Rupanya kita ini sudah terbiasa Mengulur waktu Kami kebetulan Saya pribadi Sebagai tim Widya Iswara Kalau misalnya ada jam ngajar Pasti itu yang kami pegang Khawatir kami terlambat datang Peserta sudah ada di Di kelas Tapi rupanya Bihak prior kita sekarang Terbiasa Kalau misalnya pembukaan informasi jam 2 Atau jam 4 itu Harapannya bukanya nanti Bada Isa dan lain sebagainya Tapi kita mencoba kembali Saya yakin kita sama-sama Bisa kembali Menegakkan apa yang kita komitmenkan Demi waktu Mudah-mudahan kita bisa Melaksanakan ini ke depan Dengan sebaik mungkin Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati Dan saya bangga Hari ini Saya jadikan juga Sebagai ajang silaturahmi Dengan Bapak Ibu Karena kita sudah cukup lama ya Tidak bertemu Kondisi yang membuat kita Membuat jarang bertemu Sekaligus Kami ingin Menginformasikan Apa saja kegiatan Yang dilakukan Oleh didang Pengembangan penjaminan Motifokasi pendidikan Pertanian yang ada Di lembaga kita ini Jadi ceritanya Saya Pak Ii Pak Mul Pak Pri Ada Pak Ham Dan lain-lain ini Diminta bantuan Membantu Pimpinan Di dalam melaksanakan Tugasnya Sebagai seorang pegawai negeri Ketika diminta bantuan Maka Mau tidak mau Saya harus menunaikan Tugas Walaupun dalam kondisi Apapun Tetap Menjalankan Kapal kita Hari ini Saya ingin Sedikit menyampaikan Perjalanan Dari Kompok Tugas kita Yaitu Pengembangan Penjaminan Motifokasi Pertanian Berdasarkan Permen Dibut Nomor 26 Tahun 2020 Itu sudah jelas-jelas Tertera Peran Fungsi terbesar Dari Balai Besar Adalah Sebagai Balai Penjamin Pendidikan Vokasi Awalnya Hanya Tertera SMK Dalam Kelanjutannya Ternyata Kita Dibebankan Tambahan Terkait Dengan Lembaga Kursus Dan Pelatihan Serta Pendidikan Tinggi Vokasi Apalagi Setelah Respect Diktiber Bersatu Di awal Perjalanan Kami sempat Turun Turun Artinya Apa Kepercayaan Diri Untuk Melangkah Karena Baru Saja Ditunjuk Kemudian Diinformasikan Bahwa Penjaminan Mutu Akan Dihapuskan Setiap Event Itu Disampaikan Sehingga Otomatis Kami dan tim Berupaya Bagaimana Tetap Menjaga Semangat Untuk Tidak Meninggalkan Kapal Kami Yang Setiap Saat Disampaikan Ini Bubah Bubah Selesai Tidak Tidak Ada Lagi Kedepannya Ternyata Perkembangannya Berbeda Beberapa Peraturan Kembali Turun Yang Paham Dan Bapak Mengikuti Dengan Pak Saeho Ternyata Justru Peran Fungsi Penjaminan Mutu Semakin Besar Melekat Kedalam Balai Besar Kita Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Kembali Menjalankan Kegiatan Ini Dengan Penuh Semana Saya Sendiri Sebagai Seorang Widya Eswara Banyak Sekali Hal Yang Saya Tidak Ketahui Terkait Dengan Bagaimana Penyusunan Kegiatan Atau Aktifitas Terkait Dengan Penjaminan Mutu Plus Lain-lainnya Maka Alhamdulillah Tim saya Cukup lengkap Kami bisa Berkolaborasi Sehingga Bisa Berjalan Sampai Hari ini Jadi disini Saya Kuliah Sukkor Terkait Dengan Penjaminan Mutunya Pak Subyadi Kemudian Sukkor Tata Raksananya Pak Mutakit Serta Pasukan Yang Sangat Memperkuat Kami Squadron Kapalian Ada Pak Ronco Pak Budun Kemudian Ibu Nur Dan Bintang kami Ibu Nadra Satu lagi Ada Pak Andy Jadi di ruangan kami Kalau tidak ada Bu Nadra Sama Ibu Nur Kayaknya Seperti Berada Di padang Pasir Yang Gersan Nah Selanjutnya Muncul Pertanyaan Apa Peran Fungsi Penjaminan Mutu Terhadap Lembaga Berdasarkan Pemen Sebenarnya Peran Fungsi kami Hanya Menjamin Pemataan Mutu Sekolah Yaitu SMK Maka Otomatis Itu Tidak Begitu Terasa Peran Fungsinya Oleh Teman Teman Yang Ada Di Di Lembaga Kami mencoba Mengembangkan Bagaimana Supaya Kita Bisa Berperan Tidak Cuma Ke Eksternal Tapi Ke Internal Membantu Memperkuat Departemen Dalam Rangka Tadi Penjaminan Mutu Aktifitas Di Departemen Harapannya Apa Yang Kita Ajarkan Kepada Sekolah Itu Departemen Pun Melakukan Harapannya Itu Tetapi Ketika Dikembalikan Ke Tupoksi Katanya Harus Tetap Berada Di Tupoksi Kita Sehingga Kita Sekarang Fokus Tetap Pada Penjaminan Mutu SMK Bagaimana Dengan LKP Dan Pertumbuhan Perguruan Tinggi Fokasi Itu Sedang Kami Juga Upayakan Karena Memang Semuanya Dalam Kondisi Yang Baru Nah Berdasarkan Permen Ini Kemudian Pimpinan Membentuk Tiga Kelompok Kerja Di Depan Satu Kita Penjaminan Mutunya Ceritanya Kedua Terkait Dengan Program Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Yang Di Bawah Depak Mut Satu Lagi Kemitraan Kemudian Pembaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dikomandani Oleh Pak Iib Disini Ada Pak Hamdan Dan Pak Sairu Selamat Datang Pak Jarod Terima Kasih Pak Haji Aang Sudah Sampai Harapannya Ketiga Bidang Ini Bisa Sinergis Di Dalam Memberankan Peran Penting Di Bari Besar Khusususnya Terkait Dengan Penjaminan Mutu Itu Sendiri Setelah Itu Dalam Perkembangan Selanjutnya Kami Baru Tahu Bahwa Ranah Penjaminan Mutu Itu Diawali Dari Pengetaan Mutu Dilanjutkan Dengan Fasilitasi Terakhir Adanya Proses Pendampingan Dalam Rangka Pemenuhan Mutu Nah Jadi Perannya Itu Kalau Sudah Begini Saya Melihat Kalau Dari Sisi Mikro Dari Sisi Mikro Yang Kita Hanya Mementas Saja Hasil Pengetaan Itu Silahkan Ditindak Lanjut Difasilitasi Oleh Siapa Oleh Bidangnya Pak Mu Untuk Memperkuat Proses Fasilitasi Maka 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 Tim Yang 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 Memperkuat Sehingga Harapannya Pemenuhan Mutu Di Sekolah Sesuai Dengan Lampan Standar Nasional Pendidikan Itu Bisa Kita Cantor Terus Harapannya Seperti Itu Jadi Secara Mikro Penjaminan Mutu Kami Itu Hanya Memetakan Hasil Petanya Ya Sudah Silahkan Tidak Lanjuti Oleh Bidang Yang Memang Bertanggung Jawab Terkait Dengan Fasilitasi Tapi Kalau Kita Melihat Faktor Makronya Berarti Ini Bidang Kami Kan Begitu Ya Secara Makron Maka Ini Bidang Kami Hasil Dari Kami Memetak Apa Kebutuhan Sekolah Maka Itu Dijadikan Sebagai Program Tahun Yang Akan Datang Artinya Pemetaan Itu Kita Mencari Apa Penyakitnya Di Sekolah Apa Kekurangannya Sehingga Kita Bisa Mengambil Peran Terhadap SMK Tersebut Karena Kita Kan Di Balai Besar Ini Selama Ini Memang Berhadapannya Dengan SMK Orang Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Banyak Berhadapan Dengan Guru Yang Non SMK Ya Pak Karyawan Bahkan Guru TK Pun Kita Layani Tapi Hebatnya Teman-teman Kita Semua Itu Sikat Selan Kenapa Begitu Berani Mengambil Langkah Ternyata Ternyata Teman-teman Kebanyakan Adalah Pembelajar Mau Belajar Ya Saya Percaya Kadang-kadang Di depan Kita Tidak Siap Tapi ketika Jam Main Tayang Nama Insyaallah Termasuk Semua Semua Tim Yang Ada Di Kita Itu Yang Saya Rasakan Sebagai Widya Iswara Walaupun Saya Termasuk Level Junior Baru 15 Tahun Menjadi Widya Iswara Tapi Saya Melihat Pengalaman Itu Sering Kita Pergi Tugas Di Perjalanan Masih Dapat WA Materi A Ganti Jadi Materi B Belum Selesai Soal Ini Ada Kesalahan PowerPoint Dan Sebagainya Akhirnya Tindakannya Masih-masih Matikan HP Masuk Kelas Kita Atur Sendiri Sebenarnya Peran Kita Di Kelas Waktu Itu Jadi Berdasarkan Ini Kita Kembali Peran PMP Memang Tidak Begitu Terasa Kedalam Kemarin Kami Coba Untuk Merancang Misalnya Bisa Tidak Peran Kami Itu Ke Internal Melakukan Penjaminan Mutu Misalnya Teaching Factory Yang Ada Di Di Departemen Sehingga Ketika Satu saat Sekolah Bertanya Bapak Kami Harus Melasadakan Teva Apakah Di tempat Bapak Ada Contoh Yang Sesuai Dengan Teva Yang Ingin Misalnya Seperti Kemudian Ketika Di sekolah Sedang Rame Rame Pembelajaran Mempergunakan Project Bus Learning Misalnya Apakah Di kita Juga Ada Proses Itu Karena Bagaimanapun Guru SMK Itu Melihat Kita Dan Segala Kalian Kita Tiba Ya Jadi Saya Selalu Mengingatkan Saya Itu Tidak Besar Yang Yang Besar Itu Lembaga Saya Jadi Kalau Saya Datang Ke Sekolah Kemana Pun Insyaallah Dijamu Dan Sangat Dihargai Kita Semua Sama Kalau Datang Ke Sekolah Insyaallah Ke Dinas Kemana Pun Akan Dihargai Tapi Tapi Terkadang Itu Yang Membuat Kita Menjadi Lupa Mudah Mudahan Kita Selalu Ingat Bahwa Yang Membesarkan Kita Itu Adalah Lembaga Bukan Saya Yang Besar Tapi Lembaganya Dari Bapak Dari Bapak Penjaminan Penjaminan Untuk Pertanyaan Yakin Disambut Dan Dilayani Dengan Dengan Senat Tapi Kalau Yang Datangnya Dia Ke Lokasi Tersebut Saya Tidak Jamin Itu Saja Yang Kadang-kadang Kita Selalu Ingatkan Ini Rumah Kita Mari Kita Sama Jaga Mari Kita Sama Sama Jaga Selanjutnya Ketika Kita Bicara Masalah Penjaminan Mutu Beberapa Tahun Terakhir Ini Kan Ini Yang Disampaikan Oleh Para Pimpinan Kita Ini Menjadi Viral Menjadi Hot Bahwa SMK Dinyatakan Sebagai Penyumbang Angka Pengangguran Terbesar Di Negeri Kita Kalau Kita Membeli Diri Sering Saya Sampaikan Data Itu Tidak Fair Kenapa Tidak Fair Karena Perguruan Tinggi Dipecah Antara Diploma Dan University Kalau Perguruan Tinggi Disatuin Jauh Di Atas SMK Tapi Karena Dipecah Dua Maka SMK Yang Paling Tinggi Tapi Terlepas Apapun Itu Kita Anggap Sebagai Bagian Dari Introspeksi Diri Juga Ada Apa Kenapa Lulusan SMK Ini Dianggap Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Pasar Pemahaman Kita Sebagai Pengajar Satu Bisa Saja Masalah Mutu Mutu Lulusan Ya Yang Kedua Bisa Saja Karena Ketidak Seimbangan Antara Supply Dengan Demon Antara Kebutuhan Dengan Yang Diluluskan Sementara Data Ini Yang Dipakai Ketika Saya Coba Mencari Literatur Adalah Berdasarkan Data Mereka Yang Bekerja Di Industri Maka Yang Bekerja Atau Melanjutkan Itu Ternyata Tidak Terdata Padahal Jarbeng SMK Sudah Disepakati BMW Katanya Lulusannya Bisa Bekerja Bisa Melanjutkan Bisa Berwira Usaha Akhirnya Ketika Kemarin Pak Dirjen Baru Naik Ributnya Selalu Bahwa Keterserapan Industri 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 Tapi Semakin Normal Sebab Kenapa Anak-anak Kita Banyak Yang Terjun Di bidang Wira Usaha Kemudian Ternyata Juga Melanjutkan Sekarang Sudah Banyak Fasilitas Yang Diberikan Ada Banyak Kampus Ya Bahkan Jurusan-jurusan Berikan Itu Sekarang Ada 11 Politeknik D1 Sampai D4 Yang Bayarannya Gratis Menerima Lulusan-lulusan Kita Maka Banyak Lulusan SMK Yang Tidak Terserat Oleh Indus Kita Mereka Melanjutkan Ya Jadi Tidak Apa-apa Angka Bagi Segolongan Manusia Adalah Suatu Potensi Betul Bulina Ya Angka Itu Seperti Itu Kita Melihat Sebagai Suatu Musibah Tapi Mungkin Bagi Orang Suatu Peluang Opportunity Yang Memang Bisa Mereka Manfaat Bagi Kita Mungkin Suatu Kelemahan Suatu Kekurangan Tapi Bagi Golongan Tertentu Ini Adalah Satu Dasar Untuk Melakukan Aktivitas Yang Lain Tidak Apa-apa Selama Untuk Kebaikan Simpulan Awal Karena Kita Yang Bisa Melihat Kalau Masalah Subway Dan Demon Kita Tidak Bisa Kedalikan Alasannya Kenapa Mendidikan SMK Bukan Kewenangan Kita Tau Tuh Berdiri Se Dimana Mana Mereka Terima Siswai Sebanyak Banyak Kita Tidak Bisa Memaksa Orang Mendidikan Industri Di Bidang Tersebut Maka Ketika Lurusannya Seribu Kebutuhannya Hanya Seratus Yang Sembilan Ratus Harus Bisa Seragam Untuk Kalau tidak Berwira Usaha Melanjutkan Atau Nikah Mudah Selamat